Pada gedung pertama digunakan di sekitar tahun-tahun 1931 sampai tahun 1961. Sedangkan untuk gedung kedua kembali dipergunakan namun harus menjadi tutup permanen di tahun 1988. Mendengar kata sekolah yang terlintas dalam pikiran adalah tempat untuk belajar yang didalamnya banyak terdapat warga sekolah dengan lingkungan yang asri. Sekolah menjadi tempat dengan penuh keceriaan dan suasana ramai karena banyak siswa yang belajar dan bermain di sana. Namun apa jadinya jika kemudian sebuah sekolah ditinggalkan dan menjadi bangunan paling angker? Tentu semua pikiran tentang suasana ramai sekolah tertepis dengan pemikiran seram dan banyak hantunya. Mungkin inilah yang menjadi contoh dalam penggambaran cerita tersebut. Sebuah sekolah di Hong Kong bernama Tata School yang dikenal sebagai sekolah terangker di Hong Kong. Berada di daerah pingsan dan sudah berdiri sejak tahun 1931. Sekolah ini memiliki dua gedung untuk dijadikan tempat belajar mengajar. Pada gedung pertama digunakan di sekitar tahun-tahun 1931 sampai tahun 1961. Sedangkan untuk gedung kedua kembali dipergunakan namun harus menjadi tutup permanen di tahun 1988. Menurut rumor alasan penutupan gedung kedua dikarenakan adanya seorang guru yang bunuh diri di dalam toilet sekolah. Hal tersebut yang memicu penutupan sekolah ini. Hal yang membuat daerah ini menjadi angker adalah adanya sebuah makam di Bukit Sekolah Tata School ini berdiri. Makam tersebut digunakan untuk menguburkan korban dari para pahlawan Hong Kong yang mempertahankan daerahnya dari perebutan tanah Inggris dan Jepang. Perlawanan tersebut memicu jatuhnya korban jiwa dan mungkin arwah dari para korban tersebut ikut menghantui daerah Tata School. Setelah sekolah ini terbengkalai, banyak wisatawan atau orang iseng yang berkunjung untuk menguji nyali mereka. Beberapa dari mereka mengatakan kerap mendengar suara langkah kaki atau jeritan hingga penampakan perempuan. Namun, tak sedikit juga yang mengatakan bahwa mereka tidak mendengar dan melihat seperti apa yang dibicarakan orang. Ada sebuah cerita terkenal di mana ada sekelompok remaja yang berkunjung ke Tata School pada malam hari untuk menguji nyali mereka. Namun salah seorang di antaranya kerasukan, temannya yang lain pun ada pergi untuk meminta bantuan, ada pula yang menemani temannya yang sedang kerasukan tersebut. Tapi apa yang terjadi, dia tewas dicekik oleh temannya yang sedang kerasukan tersebut. Ada lagi sebuah cerita yang terkenal, di mana ketika itu ada sekelompok guru yang bermain paintball di area Tata School. Kemudian salah seorang dari mereka melihat seseorang di sebuah pojok bangunan. Namun saat dikejar seseorang tersebut hilang dan setelahnya dia kebingungan karena tidak mendapati temannya di sekitar sekolah. Selang beberapa waktu dia mendengar suara teman yang memanggil namanya. Namun ada hal yang membuatnya terkejut di mana dikatakan bahwa dia sudah hilang selama dua hari. Teman-teman gurunya meminta bantuan warga sekitar supaya membantu mencarian temannya yang hilang tersebut. Mendengar kisahnya membuat kita menjadi merinding membayangkan suasana langsung ketika berada di Tata School. Meskipun begitu tempat ini telah menjadi saksi bisu dari sejarah negara Hong Kong dan perlu untuk dilestarikan. Jadi, apa Anda berani berkunjung ke sana?